Karena ingin menjalankan politik untuk memperbaiki kepentingan rakyat, perlu untuk berkuasa, perlu untuk mendapatkan kekuasaan. Perlu untuk berkuasa, perlu untuk mendapatkan kekuasaan ya, tagline-nya itulah, namanya juga orang tua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat berkumpul dengan keluarga. Ini weekend, tadi itu kecapean karena baru jalan-jalan ya, ini mangsang musim karnaval ya, jalan-jalan ini baru selesai. Nah selesai terus saya ingat membuat konten karena lagi kerja target untuk konten, ini ada bocilnya juga. Kali ini kita akan membuat konten tentang AI, tentang AI yang seperti apa, kita akan swap ya, mengganti, mengganti wajah di video tertentu dengan foto tertentu. Nah saya sudah menyiapkan salah satu video yang lagi viral banget ini, tentang kekuasaan loh, Prabowo nyinggung soal penguasa yang haus kekuasaan. Ini bisa gawat konten ini ya, nah saya play dulu biar teman-teman tahu video aslinya seperti ini. Oh, perlu untuk berkuasa, perlu untuk mendapatkan kekuasaan. Nah ini mau tak swap, semoga saja bisa karena resolusi dari video ini tidak terlalu jelas, jadi mungkin hasilnya belum maksimal. Kalau teman-teman punya video dengan resolusi yang jelas, terus jernih dari lighting dan sebagainya, itu jauh lebih bagus. Caranya adalah teman-teman masuk dulu ke Google, nah rencananya tadi video yang tadi, videonya Pak Prabowo yang menyinggung-nyinggung masalah kekuasaan, mau tak ganti dengan wajahnya beliau. Ini tidak bermaksud apapun, tapi untuk konten edukatif saja ya, buat asik-asikan saja, daripada memikirkan yang tidak jelas-jelas. Nah, sebagian introspeksi saja juga. Teman-teman masuk ke Google, terus kemudian klik A-Call. A-Call, bukan A-Call, A-Call. Untuk pertama kali teman-teman disuruh login dulu, login dulu, bisa menggunakan Gmail, Facebook, dan sebagainya. Nah, saya login, nanti kami lainnya seperti ini, ya. A-Call, teman-teman bagi yang baru pertama kali kenalan dengan A-Call, bisa scroll sampai bawah. Ini web berbasis AI, swipe fast, berarti mengganti, swipe itu mengganti ya, mengganti wajah di video tertentu hanya dengan 4 langkah sederhana. Yaitu di-upload, terus memilih wajah yang akan diswap, terus kemudian milih foto yang akan digunakan untuk menswap, dan selesai. Kita coba bareng-bareng, langkahnya setelah teman-teman login, harus pilih file dulu, ya. Choose file, ya. Terus kemudian kita pilih di bagian Prabowo. Ini. Maka akan di-analyze. Semoga saja video ini bisa di-analyze sama A-Call, karena resolusinya kurang begitu seling, ya. Kurang begitu tajam, tapi semoga saja bisa, ya. Nah, itu pertama, teman-teman upload dulu videonya. Nah, terus syarat berikutnya adalah videonya itu resolusinya boleh HD, ya. Full HD boleh, HD boleh, 720 boleh, dan lebih kecil dari itu boleh. Tapi, nanti hasilnya, kalau teman-teman pakai akun gratis atau free, video hasil akhirnya tidak bisa Full HD. Pakai 720, ya. Pakai 720. Nah, seperti ini. Nunggu beberapa saat untuk analyze videonya. Nunggu dulu. Setelah selesai, maka akan muncul. Hmm, dan akan muncul di video preview-nya di sebelah sini. Beliau lagi ngisi di salah satu, bukan ngisi ya, kalau ngisi itu jadi kayak pembicara ini sebagai greeting saja. Namun kehormatan di salah satu partai di Indonesia yang lagi muktamar kalau ada salah. Nah, langkah selanjutnya, setelah teman-teman meng-upload video yang mau diganti wajahnya, tinggal di bagian atas. Ini kan ada detect face, ya. Sudah terdeteksi nih fotonya bio. Karena berarti orang, ya. Terus kemudian yang sebelah kanan choose face. Ganti wajahnya. Nah, ganti wajahnya dengan siapa? Kita ganti dengan wajahnya. Sebentar. Yang ini aja deh. Oh ya, 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 ya. Ini sudah tak. Hmm, sebentar. Kita ganti wajahnya dengan wajahnya beliau. Ini, boleh ya. Ini. Saya benar-benar nyoba. Ini untuk yang video, adepnya kesini. Fotonya adepnya kesana. Saya bereksperimen karena biasanya videonya kan di depan nih. Anglenya dari depan semua. Nah, ini satu adep ke kiri, satunya adep ke kanan. Saya nggak tahu hasilnya seperti apa. Jadi, kalau namanya belajar kan harus coba-coba ya biar tahu hasilnya seperti apa. Nah, setelah di choose face, ya, ke kiri sudah di take face, ke kanan choose face sudah ketemu. Terus kemudian tinggal di high quality face swap. Bagian bawah nggak usah diganti ya. Face and send itu nggak usah diganti ke on. Karena ini untuk akun pro, akun berbayar. Kalau sudah semuanya tinggal di klik saja high quality face swap. Ya. Oh, lupa. Nih, kan sudah nih. Tapi ini belum di, 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 sebagian ini, di take face ya. Ini harus diganti dengan mana setelah di upload di klik dulu. Nah, jadi ganti ke sini ya. Kalau sudah, maka di klik high quality face swap. Sukses. Tinggal di ganti. Nah, tinggal sudah di, tinggal di ganti sama sistemnya. Teman-teman tinggal nunggu. Biasanya butuh waktu sekitar 2 sampai 3 menit. Nah, 2 sampai 3 menit. Nah, di sini di mana? Maksudnya di library. Di library ini adalah video-video yang sudah kita swap sebelumnya. Kalau sebelumnya saya swap wajah saya dengan salah satu artis. Yang ini diganti dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Harusnya diganti ya. Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Tapi kalau sekarang ya, dia sebagai pengingat saja. Nunggu sekitar 5 menit. Nanti hasilnya seperti apa? Semoga saja jadi dan mungkin tidak terlalu maksimal. Karena satu, videonya agak bereng, agak beram. Yang kedua, wajah yang pertama di video hadapnya ke kiri. Sedangkan diganti, yang di foto hadapnya wajah ke kanan. Ya, wajahnya hadap ke kanan. Jadi, tips buat teman-teman yang pengen ganti atau swap wajah di video. Kalau bisa, lurus. Ya, lurus semua. Kedepan, pandangannya ke depan. Nanti hasilnya lebih maksimal. Kita nunggu beberapa saat dulu ya. Oh ya, satu lagi. Satu lagi ya, satu lagi. Pak Prabowo itu kan wajahnya gemuk ya. Badannya gemuk jadi agak bundar. Sedangkan beliau Pak Jokowi agak kurus. Nanti jadinya agak gimana gitu. Tapi tidak apa-apa. Ini hasilnya. Hasil setelah di-swap ya. Seperti ini. Ini khas banget nih. Bagian mukanya itu khas banget nih. Bagian ini mukanya Pak Jokowi banget. Tapi, mohon maaf, kepalanya tetap kepalanya Pak Prabowo. Tapi udah bagian-bagian, apa namanya? Mata. Terus kemudian alis. Ini sudah diganti dengan Pak Jokowi. Ya khas, diambil cuma bagian ini saja. Ya lumayan lah. Lumayan. Kita download ya. Kita download. Oke, kita download. Nunggu beberapa saat. Nanti teman-teman bisa membandingkan antara yang asli dengan yang sudah di-swap. Saya ambil dulu. Biar mudah. Biar teman-teman mudah untuk membandingkan. Oke. Ini untuk yang asli. Karena ingin menjalankan politik untuk memperbaiki kebegian rakyat perlu untuk berkuasa. perlu untuk mendapatkan kekuasaan. Yang asli, ini yang sudah di-swap. Karena ingin menjalankan politik untuk memperbaiki kebegian rakyat perlu untuk berkuasa. Perlu untuk mendapatkan kekuasaan. Perlu untuk berkuasa. Perlu untuk mendapatkan kekuasaan. Ya, tagline-nya itulah. Namanya juga orang tua ya. Orang tua yang dipikirnya anak. Tapi bukan se... Ya, nggak segitu-gitu juga sih. Tapi ya, nggak apa-apa loh. Hanya masing-masing ya. Nah, untuk hasilnya. Saat teman-teman sudah selesai men-generate. Karena akunnya bonus atau gratisan. Maka ada watermark-nya ya. Watermark-nya alcohol. Ini sepanjang ini. Kalau teman-teman buat nyoba-nyoba saja. Nggak ada masalah. Tapi kalau untuk urusan yang lebih profesional atau bisnis. Teman-teman bisa upgrade akunnya ke yang pro. Begitu ya. Oke. Silahkan dicoba kalau teman-teman ada kesulitan. Atau masih bingung. Atau komplain dengan video ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga teman-teman dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahu Ayub, Ayub, Ayub belum mandi.